selamat menikmati kita akan teriak lagi guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, cepelok oke guys, gue udah buka, eh gue pake headphone guys oke langsung aja kita react, secret number, got that boom guys, cepelok oke, serius guys, gue mulai naksir sama sound-sound yang disuguhin dari secret number guys ini sabi sih oke temanya, ini orang Indonesia guys, ini ternyata namanya Dita guys dia orang Yogyakarta katanya guys, jadi cukup membanggakan sekali guys mereka bisa masuk ke, eh dia bisa masuk ke K-pop guys ya sound-soundnya yang sekarang ini lebih ke arah-arah musik-musik drum and bass oke asik hmm kan oh nice oke serius guys, ini suaranya gokil loh guys si Dita ini guys oh nice asik nice vokalnya guys vokalnya sexy guys, maksudnya diturunin dulu sama dia ya ini ga ada, ga ada orang produsernya guys ya, tapi seru loh guys lagunya guys oh dia dari Kakao Entertainment guys ya, oke 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 ah, lembaga manajemen kolektif wow ada keterlibatan dari ini juga ya ga tau loh guys, lanjut nice, vokalnya gue juga suka yey oke, nice serius guys, ini legit banget sih guys, maksudnya gue ga nyangka guys maksudnya secret number tuh gue denger musiknya waktu itu yang pertama gue denger langsung, wow kok bisa tebel guys ya frekuensinya juga semuanya mixingannya bagus banget dan segala macem guys dan vokal mereka juga oke oke banget guys oh nice nice oke dropnya juga asik guys wah keren sih serius guys, ini mixing lagu-lagu tuh yang banyak sub bass tuh segala macem tuh memang harus bijak banget guys, pembinaan soundnya guys dan ini mereka nailed it sih aja banget ini udah trombon-trombon juga color banget ya disini asik sih temenya lebih banyak unsur percussion disini guys ini gue suka banget tema bassnya yang lebih 1.8 tapi dibalik situ ada nuansa 1.16 dari si percussion tuh guys kayak semacam kobel gitu guys, kobel kecil ya asik oke mungkin next gue akan react dia live guys ya kalo misalnya temen-temen dari secret number juga ada mereka lagi live bisa tulis di kolom komentar guys gue pingin kepoin sih guys maksudnya kayak gimana bentuknya nih guys secara live performance nice padnya tuh pad jadul guys itu asik banget sih tapi nyambung guys, gokil sih tuh buildnya juga asik guys nice oke 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 disini dikasih unsur lebih ceria guys ya lebih major banget terus ini juga apa ya gimana ya nuansanya tuh lebih ceria jadi kita dibawa dark dulu ceria nanti pas masuk ke situ baru yang dapet dropnya tuh asik banget guys disini nih oke para pop-pop brush action juga sabi sih plug-in semua ya guys ya midi nah disini nih oh berubah nuansanya asik guys ya nice banget oh nice nice banget disini ini juga kalian kalo perhatiin disini guys ini perhatiin simpel banget guys ya tapi kalian kalo perhatiin di belakang vokal itu ada unis di vokalis itu itu balance-nya bagus banget guys ini disini oh nice nice banget gila keren sih mixing-nya begini oh nice oh nice disini guys enggak video clip-nya juga bukan receh banget guys ini bener-bener produksi bagus banget disini guys pas drop disini guys oh nice gue suka banget disini sikat boom wuuuuh wah pompe line kick-nya juga asik sih wuuuuh ajik keren keren guys asli loh oh ini vokal aransemen juga rapi banget guys nyusunnya guys disini bener-bener dia tau nempelin di part-part tersebutnya sabi sih sabi sih oh nice nice banget asik build-nya nih oke ada yang berubah wuuuuh oh ini automation dimastering nih guys ini maksudnya nih kalian lihat berasa exciting-nya yang lebih gila guys di ref yang gini guys nih tuh lebih saturate guys ada gerd-nya gitu gerd-nya gitu eh kok gerd sih gerd-nya gitu berd-berd gitu loh nice banget oh sole sih bass-nya square bass-nya guys ini produksi kayak gini guys ini gak kebayang guys maksudnya disini kan gue udah sering bilang di react-react gue sebelumnya guys untuk mendapatkan sound kick sound bass memang kadang-kadang frekuensi gak kurang tebal guys ya kalau misalkan kita dapat sound kick atau gak sound bass jadi kita harus bikin duplicate dicari sound line bahkan gue pernah produksi dapetin bass enak tuh membutuhkan 5 track bahkan waktu itu sempat ada yang 8 track guys untuk gue achieve dapet dip low dan segala macem ini mereka kayaknya pake cara yang sama guys tuh tebal banget gila seperti gue bilang guys ini musik gendut guys asli bebody gitu asik keren banget oh nice nice guys kita pause dulu guys ini font-font-nya gue juga suka deh maksudnya cara mereka treatment secara ini desainnya guys keren guys dari tadi video clipnya juga gue ngeliat juga keren banget sih dari cara mereka lightingnya koreografi dan dance-nya terutama gue musiknya gue denger tuh enak banget guys musiknya bener-bener tuh jalan gitu dinamis banget guys oke guys sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di next video jangan lupa untuk pencipto subrek Chris saya Nalep bye bye sub indo by broth3rmax terima kasih